Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Maka dari itu, Rutan Kelas 1 Medan Kanwil Kemenkumham Sumud lakukan penanda tanganan maklumat pelayanan pada Senin 4 Maret 2024. Bertempat di halaman depan Rutan, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas 1 Medan Nimrod Sihotang yang diikuti pejabat struktural dan seluruh staf Rutan Medan. Diketahui bersama bahwa penanda tanganan ini dilakukan untuk menunjukkan komitmen Rutan Kelas 1 Medan dalam upaya peningkatan pelayanan publik demi mewujudkan unit kerja yang memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, serta bebas dari penghutan liar, suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam amanatnya, Karutan menyampaikan bahwa ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar pelayanannya sesuai dengan maklumat. Pertama, ada peraturan dan SOP. Kedua, mereka sadar bermoral beretika bahwa mereka terikat dengan kode etik. Dari Medan, Gitu Jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya!